Intro Inilah hukum membuang kucing dalam islam dan dalilnya Kucing merupakan hewan yang sangat lucu Dan juga mengemaskan Namun tidak sedikit orang yang merasa risih ketika ada kucing yang berkeliaran di sekitar rumahnya Pada akhirnya banyak dari mereka yang mengambil kucing tersebut untuk dibuang ke suatu tempat agar tidak kembali lagi Bagaimana pandangan islam tentang membuang kucing? Di dalam islam membuang kucing tanpa merawatnya terlebih dahulu sebenarnya tidak diperbolehkan Banyak kucing yang menjadi nakal dan suka mencuri makanan yang ada di rumah Dikarenakan Anda tidak ada etiket baik sama sekali untuk memberi sedikit makanan sisa Halangkah baiknya sama-sama mahluk ciptaan Allah untuk saling membantu Apabila Anda membagikan sedikit makanan ataupun makanan sisa Pasti kucing yang sering berkeliaran di sekitar rumah Anda akan segan untuk mencuri Jika Anda ingin membuangnya, setidaknya pada saat kucing itu masih kecil, rawatlah dengan baik Merawat di sini tidak selalu harus membawanya ke dalam rumah Biarkan saja berkeliaran di luar rumah Berikan makanan setiap hari meskipun itu makanan sisa Kucing yang masih kecil tentunya belum pandai mencari makanannya sendiri Setelah ia mulai besar dan sudah mulai bisa mencari makannya sendiri Anda diperbolehkan untuk membuangnya Walaupun Anda membuangnya, setidaknya ia sudah bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru Dalam hal membuang atau memindahkan tempat kucing Jika tidak ingin kucing itu kembali lagi Maka sebaiknya radius antara 100 sampai 150 meter dari rumah Anda Di bawah radius itu pasti kucing akan sangat mudah kembali lagi Namun, hal yang perlu Anda perhatikan adalah Pemilihan lokasi yang tepat pada saat memindahkan kucing Sebaiknya pilihlah tempat yang mudah dalam mencari makan Misalnya, yang dekat dengan warung makan, area pasar, dan lain sebagainya Hindari membuang kucing di hutan Itu artinya sama saja Anda menyusahkan dan menyiksa kucing tersebut Berbicara mengenai kucing, pasti kalian tahu Sahabat Rasulullah yang sangat suka dan telaten dalam merawat kucing Beliau adalah Abu Hurairoh Beliau memang sudah dikenal sebagai sahabat Rasulullah Yang sangat suka terutama dengan anak-anak kucing Dengan adanya kondisi semacam ini Maka Rasulullah memberikan pengakuan kepada sahabatnya tersebut Sehingga mewajibkan untuk memelihara kucing Tidak ditemukan satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Dengan memelihara kucing tersebut Beliau menjadi menyusahkan bahkan merepotkan para tetangganya Justru dalam hal ini bagi siapa saja yang mempunyai keinginan Untuk meniru hobi baik dari sahabat Rasulullah Abu Hurairoh ini Wajib baginya untuk melaksanakan hak-hak yang harus diberikan pada kucing sebagai hewan Dan juga hak untuk tetangga agar tidak direpotkan Hadis mengenai kewajiban dalam mencintai dan mengasihi binatang Penjelasannya sebagai berikut Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai binatang ini Yang telah diberikan kepadamu oleh Allah Dia telah melapor kepada aku bahwa Engkau telah membiarkannya lapar dan membebandinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat Imam Abu Daud Naiklah binatang-binatang tunggangan ini dalam keadaan selamat Dan lepaskanlah mereka dalam keadaan selamat pula Janganlah kalian jadikan mereka sebagai kursi Imam Hakim Hindarilah menjadikan punggung-punggung binatang kiaraanmu sebagai mimbar Sebab Allah SWT menaklukkannya bagi kalian adalah Agar kalian dapat mencapai daerah yang sulit dicapai Kecuali dengan memayahkan diri Dan dia telah menciptakan bumi untuk kalian Maka penuhilah kebutuhan kalian diatasnya Imam Abu Daud Rasulullah keluar untuk memenuhi suatu keperluan Kemudian melihat seekor unta yang diderumkan di depan pintu masjid sejak siang hari Namun sore harinya beliau melihatnya masih dalam keadaan yang sama Melihat keadaan ini beliau bertanya Dimanakah pemilik unta ini Cari dia Ternyata Tiada ada Lalu beliau bersabda Bertakwalah kepada Allah dalam memelihara binatang ini Tunggangilah dalam keadaan baik dan dalam keadaan gemuk Saat itulah beliau seperti baru saja marah Ibnu Hiban Alasan kenapa orang banyak membuang kucing Banyak orang yang mempunyai alasan tertentu sehingga terpaksa memindahkan kucing dari tempat satu ke tempat lainnya Salah satunya adalah karena populasi kucing yang ada di lingkungannya sudah sangat banyak Sehingga terkadang sangat mengganggu Dengan kebanyakannya kucing yang ada Tidak sedikit pula yang mengeluh karena sudah tidak mampu untuk memberinya makan Sehingga solusi terbaiknya adalah memindahkan kucing-kucing tersebut ke tempat yang mampu menyediakan makanan Saya kira hal ini tidak menjadi masalah karena niatnya pun baik Tidak menyianyikan kucing tersebut Himbauan bagi anda yang ingin dan akan membuang kucing Berikut ini bisa anda simak mengenai himbauan yang layak anda pertimbangkan Sebelum memutuskan untuk membuang kucing Yuk simak bersama-sama Yang pertama, surpai lokasi terlebih dahulu Surpai lokasi sangat diperlukan sekali Hal ini dilakukan untuk mengetahui tempat yang akan kita pilih Apakah terdapat sumber makanan yang mudah didapatkan atau tidak Jika sulit ditemukan makanan sebaiknya Urungkan niat untuk membuang ke tempat tersebut Carilah tempat lain yang lebih layak untuk bertahan hidup 2. Carilah orang yang mau memelihara kucing Tindakan ini sangat tepat untuk dilakukan Dengan mencari seseorang yang mau memelihara kucing Setidaknya anda telah memberikan peluang besar kepada kucing Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tentunya nyaman Jika anda mempunyai kemauan pasti akan ada jalan Apalagi zaman sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi dengan cepat Manfaatkanlah media sosial dengan memotrik kucing Kemudian menguploadnya ke media sosial dengan catatan-catatan yang membuat calon pemelihara menjadi tertarik Menurut saya hal ini sangat efektif untuk dilakukan 3. Carilah komunikasi dan relawan yang mau memelihara kucing Nah ini dia yang jauh lebih berpeluang besar mensejahterakan kehidupan kucing-kucing kampung Komunitas pecinta kucing ataupun relawan pecinta kucing bisa anda temukan dengan mudah di media sosial Carilah informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan komunitas ini Setelah anda mendapatkan informasinya segeralah hubungi kontak yang tercantum Konsultasikan kesulitan-kesulitan anda sehari-hari Yakinlah mereka sehingga mau mengodopsi kucing-kucing tersebut 4. Jangan buang kucing yang masih kecil Membuang kucing yang masih kecil tentunya akan sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup kucing tersebut Sudah bisa ditebakkan kucing yang masih kecil pasti masih membutuhkan asupan susu dari induknya Untuk itu disarankan tunggu terlebih dahulu sampai kucing tersebut tumbuh dewasa dan bisa hidup secara mandiri 5. Jangan buang kucing yang terlihat sakit Lebih baik anda merawatnya terlebih dahulu saat kucing di sekitar lingkungan anda terlihat sakit Berilah makan terlebih dahulu secara rutin Meskipun itu memberikan makanan sisa Setelah ia terlihat lebih gemuk dan sehat barulah anda melanjutkan niat tersebut Perlu diingat bahwa ketika anda memutuskan untuk merawat kucing dengan memberinya makan setiap hari Hal ini merupakan suatu tindakan yang mendatangkan pahala bagi anda Karena merawat kucing itu tidak harus membawanya ke rumah Kucing yang ada di sekitar rumah anda jika mendapatkan perhatian dan kasih sayang tanpa anda minta Mereka akan selalu berada di dekat rumah anda Terlebih lagi saat anda keluar rumah Kucing tersebut akan mengikuti anda Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai hukum membuang kucing dalam Islam Menurut saya jika kucing tersebut tidak termasuk dalam kucing yang dapat membawa kemudaratan Maka sebaiknya anda membiarkan saja ia hidup dan berkeliaran di sekitar rumah anda Mereka hanya untuk sekedar mencari makan Saya yakin dengan adanya kucing tersebut berkeliaran di sekitar rumah anda Justru akan lebih aman dan bisa mengendalikan populasi tikus-tikus serta serangga Yang mungkin malah sangat mengganggu tetangga-tetangga di sekitar Demikianlah pembahasan saya tentang hukum membuang kucing dalam Islam Yang telah saya rangkum dari berbagai sumber Diharapkan bisa membantu memudahkan anda dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi Sehingga nantinya mungkin bisa anda jadikan sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari Dan menambah wawasan baru bagi anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!